Bayangkan sejenak, dalam kehandingan batin yang paling terdalam, Anda akan merasakan kehadirannya yang begitu kuat, sehingga apapun yang nampak pada pandangan jahir, tampak lenyap. Pada momen ini, hanya ada dia, Sang Pencipta Yang Maha Esa. Dan bagaimana, jika Anda bisa merasakan ini setiap harinya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sang Sejati Selamat datang bercinta setia channel Sang Sejati, di perjalanan spiritual, yang akan membawa Anda pada pemahaman mendalam tentang keeshaan Allah. Dan video ini, bukan sekedar cerita, tetapi sebuah petualangan batin menuju kedamaian hakiki. Mari kita mulai perjalanan luar biasa ini, dengan hati yang terbuka dan dengan jiwa yang siap menerimanya. Dalam kekeningan, sebelum segala sesuatu ada, hanya ada Allah yang Maha Esa, belum ada cahaya, belum ada kegelapan, hanya ada keberadaannya yang Maha Mutlak. Pada saat itu, seluruh sifatnya, namanya dan segala sesuatu lenyap dalam keagungannya. Apa yang tersisa adalah zat yang tidak dapat disaksikan ataupun digambarkan dengan sesuatu. Ketika akal manusia mencoba menyelami hakikat zat ilahi ini, ia akan tertolak. Disinilah peranan iman menjadi penting. Kita mungkin tidak bisa memahami sepenuhnya, tetapi kita bisa merasakan keberadaannya. Dan Allah adalah zat wajibul wujud, yang keberadaannya mutlak dan menjadi sumber dari segala sesuatu. Akal manusia tidak akan mampu untuk menyaksikan ketuhanannya yang bersifat Qodim Az-Zali, ataupun dengan aspek ketuhanannya mengatur segala makhluknya. Disini, kita hanya merasakan kekuasaan Allah yang menggerakkan alam semesta. Namun tetap ada hijab atau tabir yang menghalangi kita daripada memahami zatnya sepenuhnya. Dan hijab ini adalah tanda keagungan dan kemuliaannya yang mahasuci. Dan orang-orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah yang tekun dan tulus, Mereka seringkali diberikan pengalaman rohani secara spiritual yang sangat mendalam. Mereka merasakan hakikat wujud Allah dalam cara yang suka dijelaskan dengan kata-kata. Dan pengalaman ini bukan sekedar pengetahuan, tetapi sebuah penyaksian langsung dengan mata hatinya yang bersih. Begitulah ungkapan sang baginda Nabi kita. Manusia hidup di dunia yang dipengaruhi oleh alam jahsat. Dan juga alam malakut dengan kekuatan para malaikatnya. Mengatur dunia dan jahsat kita. Namun di atas semua itu ada alam jabarut yang mencerminkan sifat-sifat ilahi dan juga alam lahut, zat ilahi yang menjadi sumber dari segala sesuatunya. Sedangkan ruh manusia adalah sesuatu yang sangat istimewa yang berasal daripada tiupan ruh Allah. Ia adalah kazanah rahasia Allah sendiri yang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh akal kita. Ruh inilah yang mengenal Allah dan menyaksikan keesaannya. Dengan kesadaran ruhani yang sangat mendalam ini, manusia bisa merasakan bahwa hanya Allah yang benar-benar ada. Perjalanan ini adalah dari Allah dan kembali kepada Allah. Hidup di dunia ini adalah sebuah kesempatan untuk mengenal dan mendekat kepadanya. Dan bagi mereka yang telah berhasil menggapai kesadaran ruhani, mereka akan menyaksikan dengan kesadaran kolbonya bahwa Allah adalah satu-satunya yang maha adab sebagaimana telah disaksikan sebelum mereka hadir di dunia ini. Pengalaman ruhani adalah perjalanan yang mendalam dan pribadi. Melalui sebuah kesadaran yang lebih tinggi, kita bisa merasakan kehadirannya yang maha esak dalam setiap detik kehidupan ini. Dengan demikian, kita akan menemukan kedamaian hakiki dan memahami makna sejati dari keberadaan kita di dunia ini. Saudaraku sang sejati Yang sebenarnya diri itu nyawa Yang sebenarnya nyawa itu Muhammad Yang sebenarnya Muhammad itu adalah hakikat diri rahasianya Allah Yang sebenarnya diri rahasianya Allah adalah sifat-sifatnya Maka sifat-sifatnya Allah Itulah yang berasal daripada zatullah Karena sifat tidak akan pernah bercerai dengan zat Awalu tajli' zatullah ta'ala bi-sifatihi Awalnya zat Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakan sifat yang dimilikinya Awalu tajli' sifatullah ta'ala bi-asma'ihi Awal mula timbul sifat Allah ta'ala atas namanya yang mahasuci Awalu tajli' asmadullahi ta'ala bi-af'alihi Awal mula hadir nama Allah ta'ala melalui perbuatannya Awalu tajli' af'alullahi ta'ala bi-insan kamilu bi-asma'ihi Awal mula timbul perbuatan Allah ta'ala Di dalam diri insan kamil Yang merupakan hakikat Muhammad Rasulullah S.A.W Oleh karenanya Diri manusia adalah gabungan antara Allah dengan Muhammad Lebih jelas lagi Dapat dilihat pada diri manusia pertama Yaitu Nabi Adam S.A.W Tanah yang akan dijadikan untuk tubuh adab ini adalah tanah pilihan Tanah itu dicampurkan dengan rempah-rempah dan juga wangi-wangian dari sifat nur sifat Allah Dan diserami dengan air hujan barul uluhiyah Dan tanah itu dipilih untuk mengejawantahkan sifat dua tanganku Karena masing-masing sifat tercelak ini hanyalah kulit luarnya saja Di dalamnya Ada setiap sifat itu adalah mutiara Atau bermata berupa sifat ilahi Dan ketika Allah menciptakan manusia dengan mengaduk dan mengolah tanah Maka semua sifat hewan dan binatang puas Semua sifat setan Tumbuh-tumbuhan dan benda-benda mati Diaktualisasikan di dalamnya Yang kemudian tubuh itu dimenapkan di dalam air Kudrat izahnya Yaitu sifat jalal dan jamalnya Lalu diciptakan menjadi tubuh adab yang sempurna Sampai sebagai manusia yang sangat lemah dan hina di sisi yang lain Kemudian dinobatkan oleh Allah sebagai khalifahnya Yang bertugas mengatur alam semesta dan menjadi saksinya Serta mampu mengungkapkan rahasia-rahasia firmannya Para makhluk lain tidak akan dapat melihat dimensi yang tidak dapat dijangkau oleh mereka Mereka hanya mampu melihat pada tingkatan rendah pada diri manusia Sementara makhluk lain terhijab oleh ketinggian rajat manusia yang berasal dari tiupan ilahi Surat Al-Hijr ayat 29 Demikianlah Untuk menahan pembahasan jika ini dapat bermanfaat dunia dan akhirat Akhiru kalam Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh